Ayo, ayo, ayo. Benhuang akan memberimu pelajaran. Gadis kecil, kemarilah. Biarkan raja ini mengajarimu bagaimana berperilaku. Naga merah menunjuk ke arah Zautiansi dengan cakarnya dan mencibir. Ular sialan, kamu mendekati kematian. Sebagai murid jenius dari Istana Kaisar Iblis, dia tidak pernah terprovokasi seperti ini. Oleh karena itu, dia menggerakkan telapak tangannya, yang berubah menjadi sinar cahaya perak dan menamparkan naga merah. Naga merah tertawa tanpa rasa takut. Tubuhnya berkedip-kedip, dan dia menghindar seperti sambaran petir merah. Di saat yang sama, dia melambaikan cakar naganya, membentuk hembusan angin kencang yang menyapu langit. Pada saat yang sama, dia berkata dengan keras, Nak, serahkan gadis kecil ini padaku. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan membentuk dua susunan, yang menyelimuti tiga seniman bela diri yang terbang dari jauh. Melihat naga merah untuk sementara menahan Zhao Tian Xi dan menjebak tiga orang yang datang membantu, Lin Suan tersenyum. Sepertinya nomormu tidak berfungsi. Lin Suan memandang pria tampan di depannya dan berkata dengan dingin. Pria tampan, Li Wei, memiliki ekspresi muram. Dia tidak menyangka ular berkaki empat di sampingnya akan memiliki kekuatan seperti itu. Dia mampu menahan Zhao Tian Xi. Tidak hanya itu, orang-orang yang datang untuk membantunya juga terjebak oleh barisan tersebut. Sepertinya mereka tidak akan bisa memecahkannya dalam waktu singkat. Namun, dia masih mencibir, Nak, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dalam pertarungan satu lawan satu? Kamu terlalu naif. Aku akan memberitahumu kekuatan Sekte Pentapase. Kemudian, dia menoleh keseniman bela diri di sampingnya dan berkata, Pergi dan bantu mereka memecahkan barisan. Ia, kakak senior. Murid itu dengan cepat bergerak untuk membantu tiga orang di belakangnya. Hanya Lin Suan dan Li Wei dari Sekte Pentapase yang tersisa di lapangan. Dengan mendengus dingin, tubuh Li Wei memancarkan cahaya kuat yang menyapu ke segala arah seperti lautan badai. Aura yang kuat menyebabkan seluruh kehampaan bergetar. Saat berikutnya, dia meninju. Gerakan Li Wei tidak terlalu cepat, tapi kekuatan itu sangat menakutkan. Rasanya seperti laut, terbang di udara. Angin kencang dan kencang, dan cahaya biru seperti gelombang, melonjak ke depan dengan kencang. Aura mengamuk itu tak terbendung seperti sebelumnya. Lin Suan juga merasakan tekanan. Dia menyadari bahwa tinju ini seperti laut, tak terbatas dan luasnya tak terbandingkan. Meskipun itu hanya satu pukulan, itu telah menutup semua jalan mundur. Sedangkan dia, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Namun, Lin Suan tidak akan takut bahkan jika dia menghadapi mereka secara langsung. Dia berteriak dengan dingin dan meninju juga. Tinju naga hitam Armageddon melonjak ke depan dengan aura kekerasan. Naga hitam raung, dan angin kencang bertiup, seolah ingin menghancurkan segalanya. Ledakan. Pada saat berikutnya, kedua tinju yang menakutkan itu bertabrakan, dan badai yang mengerikan menyapu ke segala arah. Keduanya terkunci dalam jalan buntu di udara, berkedip tanpa henti. Di sisi lain, ekspresi Li Wei serius. Ia tidak menyangka lawannya mampu memblok pukulannya. Oleh karena itu, wajahnya menjadi sedikit suram, dan dia meningkatkan kekuatannya lagi, meninju dengan cepat. Meledak. Kehampaan meledak dalam sekejap, dan gelombang biru berubah menjadi lautan besar, menutupi langit dan menutupi bumi. Itu seperti laut sungguhan, dan sangat menakutkan. Cahaya biru yang memenuhi langit langsung menyelimuti bayangan tinju hitam. Kehampaan bergetar dengan cepat, dan tanah retak. Retakan yang mengerikan muncul dan menyebar ke kejauhan. Bayangan tinju hitam itu sepenuhnya ditelan dalam sekejap. Melihat adegan ini, Li Wei tertawa terbahak-bahak. Nak, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak bisa menahan tinju lima elemenku. Tinju lima elemen. Mendengar ini, Lin Xuan menyipitkan matanya. Ia harus mengakui bahwa teknik tinju lawannya memang menakutkan. Ini harus menjadi salah satu teknik unik sekte lima elemen. Dugaan Lin Xuan benar, itu memang teknik yang unik. Tinju lima elemen berisi lima elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Tinju biru tadi adalah tinju elemen air dari tinju lima elemen. Itu sangat menakutkan dan bisa melahap segalanya. Bisa dibilang Li Wei memang berhak bersikap sombong. Nak, memprovokasiku adalah kesalahan terbesar yang pernah kamu lakukan dalam hidupmu. Hari ini, aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Li Wei mencibir dan mengayunkan tinjunya lagi. Cahaya biru sangat luas, menutupi seluruh langit. Itu seperti gelombang laut setinggi ribuan kaki yang mengalir deras. Lihat aku mematahkan tinju lima elemenmu. Lin Xuan juga meraung panjang, dan matanya bersinar terang. Aura di tubuhnya menjadi sangat ganas lagi, seolah-olah dia adalah raja kehancuran. Naga petir. Dia mengayunkan tinjunya, dan dua naga hitam dengan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke langit. Bum-bum-bum. Adegan ini terlalu menakutkan. Seolah-olah dua naga raksasa sedang mengamuk di laut tak berbatas. Tubuh besar mereka bergegas maju, menghancurkan segalanya. Petir hitam bahkan menembus lautan yang memenuhi langit. Pemandangan ini seperti seekor naga mengamuk yang keluar dari laut. Pada akhirnya, laut yang memenuhi langit dan bayangan naga besar menghilang bersamaan di langit. Angin kencang antara langit dan bumi juga dengan cepat menghilang. Sosok Lin Suan dan Li Wei muncul di depannya lagi. Rambut hitam Lin Suan berkibar, dan matanya bersinar terang. Darah di tubuhnya melonjak, dan jiwa pedang naga dengan cepat terbangun. Sejujurnya, dia sudah lama tidak bertemu lawan seperti itu. Orang di depannya tampaknya lebih menakutkan daripada Guo Chuanfei. Lawan seperti itu layak mendapatkan kekuatan penuhnya. Di sisi lain, wajah Li Wei muram. Dia tidak menyangka lawannya bisa menahan tinju elemen air miliknya. Benar-benar mengejutkan. Sulit dipercaya bahwa lawannya, seorang kultifator nakal, bisa mencapai level seperti itu. Namun, dia sudah memutuskan bahwa dia harus membunuh lawannya hari ini, atau itu akan menjadi bencana di masa depan. Dia, Li Wei, tidak akan membiarkan ancaman seperti itu hidup-hidup. Dengan mendengus dingin, aura Li Wei naik kembali, dan di saat yang sama, air biru berubah menjadi merah menyala. Aura api yang mengerikan keluar, menutupi seluruh ruangan. Dia melontarkan pukulan, dan nyala api melonjak di langit, berubah menjadi nyala api yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke depan. Tinju elemen api Setelah tinju elemen air, Li Wei melakukan tinju elemen api. Tinju elemen api ini bahkan lebih mengerikan. Gelombang panas yang memenuhi langit seakan menelan langit, membakar segalanya. Dalam sekejap, tangan hitam Lin Suan terbakar. Huff! Lin Suan mendengus, dan pedang ki di tubuhnya melonjak ke langit, berubah menjadi cahaya pedang tajam yang menebas ke depan. Cahaya pedang yang menakutkan menyapu ke segala arah, menekan apinya. Apa, itu benar-benar bisa menekan tinju elemen apiku? Saat Li Wei melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut. Tinju elemen api miliknya sangat menakutkan. Raja Bintang 6 biasa tidak bisa menolaknya. Namun, cahaya pedang lawan sangat aneh sehingga bisa menekan tinju elemen api miliknya. Faktanya, api yang memenuhi langit pun mulai redup. Berengsek! Li Wei berteriak dingin, dan tinjunya berubah lagi. Api di langit menghilang, dan gunung-gunung megah muncul. Mereka roboh ke segala arah, membawa kekuatan dahsyat saat mereka terjatuh tanpa ampun. Tinju elemen tanah Saat teknik tinju ini dilakukan, tinju Li Wei menjadi sangat berat. Itu seperti gunung iblis kuno yang terus berjatuhan. 1732 Tinju elemen tanah Tinju Li Wei menjadi sangat berat segera setelah dia menggunakan teknik tinju ini. Seolah-olah banyak gunung iblis kuno yang turun terus-menerus. Gunung-gunung megah itu memang sangat menakutkan. Cahaya pedang di langit membengkok karena tekanan. Adegan ini terlalu menakutkan. Seluruh ruangan tenggelam karena tidak dapat menahan kekuatan ini. Ekspresi Lin Suan juga serius. Dia menggunakan delapan langkah naga langit. Sosoknya seperti hantu karena dia terus-menerus mengubah posisinya. Dia dengan cepat menghindari gunung-gunung yang menakutkan itu. Antara langit dan bumi, kehampaan bergetar. Cahaya kuning yang bersahaja itu sangat berat seolah-olah gunung dewa dari sembilan langit telah turun ke dunia fana. Berat badan itu memberi Lin Suan rasa bahaya yang besar. Seolah-olah ia ingin menekannya sepenuhnya. Bayangan naga mengamuk. Lin Suan menggunakan tinju naga hitam kiamat lagi dan menggunakan teknik yang menakutkan. Bayangan naga hitam tak terbatas dengan cepat muncul, mengaum di kehampaan, dan kemudian melesat ke langit. Naga raksasa membawa gunung. Satu demi satu, naga hitam besar berputar ke langit, mengangkat gunung-gunung besar di langit dan langsung menuju ke awan. Tinju bumi yang sangat menakutkan itu juga dinetralisir oleh gerakan ini. Adegan ini membuat ekspresi Li Wei semakin jelek. Pihak lain memberinya terlalu banyak kejutan. Dia jelas seorang kultifator nakal kecil, bukan seniman bela diri dari sekte top manapun. Namun, dia mampu mematahkan tinju lima elemen miliknya. Sungguh sulit dipercaya. Bukan hanya pedangki pihak lain yang sangat tajam, namun teknik tinjunya bahkan lebih kejam lagi seolah bisa menghancurkan segalanya pada waktunya. Dia belum pernah mendengar teknik tinju seperti itu sebelumnya. Memang benar, sangat sedikit orang yang bisa menguasai tinju naga hitam kiamat. Jika Lin Suan tidak memiliki jiwa pedang naga besar, dia tidak akan mampu menguasai teknik tinju yang menakutkan seperti itu. Namun, setelah berjuang sekian lama, bagaimana dia bisa berhenti sekarang? Oleh karena itu, dia berteriak dengan dingin dan menyerang lagi dengan kejam. Tinju elemen logam Cahaya kemasan bersinar di langit, menyelimuti seluruh dunia. Aura Li Wei menjadi sangat tajam saat ini. Seolah-olah dia adalah dewa perang. Antara langit dan bumi, ada cahaya kemasan di mana-mana. Itu seperti pedang emas yang menyapu ke segala arah. Itu luar biasa dan sangat tajam. Seperti senjata ilahi, itu menyerang Lin Suan. Ini adalah tinju elemen logam. Setelah digunakan, itu sangat menakutkan. Ekspresi Lin Suan juga berubah serius ketika dia merasakan aura tajam ini. Dia sama sekali tidak ceroboh. Dia dengan cepat membentuk segel dengan telapak tangannya, dan Raja Wali Surgawi emas juga bergegas keluar. Peng Surgawi tumbuh lebih besar dengan angin dan mengisi kekosongan. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Tidak hanya itu, bulu-bulu emas itu berubah menjadi pedang kitajam yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini, melintasi area tersebut. 108 ribu pedang. Cahaya pedang yang menakutkan itu seperti sungai yang begelombang, mengalir ke bawah. Itu bertabrakan dengan fish of metal lawannya. Ledakan. Tabrakan antara keduanya menyebabkan benturan besar di kehampaan. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya terus turun. Kedua energi menakutkan ini saling berbenturan, menyebabkan retakan mengerikan muncul di kehampaan satu demi satu. Pemandangan ini terlalu menakutkan. Bahkan seniman bela diri sekte lima elemen yang bertarung di kejauhan mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Zhao Tianxi juga memperhatikan dengan ekspresi serius. Wajah Li Wei menjadi gelap. Dia tidak menyangka pedang kilawannya begitu tajam, bahkan melebihi tinju logam miliknya. Dia tidak bisa mempercayainya. Kita harus tahu bahwa dia sangat percaya diri dengan fish of metal miliknya. Itu adalah teknik tinju dengan energi spiritual yang sangat menakutkan. Setelah digunakan, ia bahkan bisa membunuh Raja Bintang Enam Biasa. Tapi sekarang, pedang itu tidak mampu menghancurkan pedang kilawannya. Sial, aku tidak percaya. Merusak. Li Wei meraung dengan ganas, dan cahaya kemasan di tubuhnya bersinar lebih terang. Tiba-tiba, tinju emas muncul di kehampaan satu demi satu. Mereka membawa energi yang menakutkan dan dengan keras menyerang Lin Suan. Energi kekerasan itu bergetar hebat, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Lin Suan juga mengeluarkan raungan panjang, dan pedang ki di tubuhnya menjadi lebih tajam. 108 ribu pedang, masing-masing sangat menakutkan. Mereka seperti naga sungguhan yang mengaum di kehampaan. Ledakan. 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 Seluruh ruang sepenuhnya tertembus oleh pedang ki yang menakutkan. Ledakan. Wajah Li Wei berubah drastis. Dia merasakan sakit yang tiada taraf di sekujur tubuhnya, seolah-olah ada gunung yang menabraknya. Dia terus mundur. Setiap kali dia mundur selangkah, retakan besar akan muncul di tanah. Setelah mundur lebih dari sepuluh langkah, seluruh tanah benar-benar retak olehnya. Bahkan ada beberapa bekas luka pedang di tubuhnya. Sangat menakutkan. Di sisi lain, Lin Suan berdiri tegak dan tegak. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan dia sama sekali tidak terluka. Melihat pemandangan ini, Zhao Tianxi dan murid sekte lima elemen lainnya di kejauhan semuanya memucat. Mereka tidak menyangka Li Wei akan dirugikan dalam pertempuran ini. Ini terlalu sulit dipercaya. Kita harus tahu bahwa Li Wei adalah seorang seniman bela diri jenius dari sekte lima elemen mereka. Dia bahkan pernah membunuh Raja Bintang Enam sebelumnya. Kekuatannya bisa dikatakan sangat menakutkan. Tapi mereka tidak menyangka dia akan ditekan sekarang. Wajah Li Wei semakin garang. Sial, tidak mungkin. Bagaimana pedangkinya bisa begitu kuat? Itu benar-benar bisa mematahkan tinju elemen logamku. Dia mengertakkan gigi, tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam, saya harus mengatakan bahwa tinju lima elemen memang sangat kuat. Ini adalah teknik pamungkas yang dapat menembus langit dan bumi. Namun sayang sekali Anda belum menguasainya. Jadi, kamu pasti akan kalah dalam pertarungan ini. Kurang ajar. Bocah sialan, kamu terlalu sombong. Jangan berpikir kamu bisa menang hanya karena kamu telah menekanku. Izinkan saya memberitahu Anda, saya masih memiliki jurus pamungkas. Li Wei meraung marah. Lawannya sebenarnya mengatakan bahwa dia belum menguasai tinju lima elemen. Ini sungguh menyebalkan. Saat berikutnya, dia menggunakan tinju lima elemen lagi dan menyerang dengan liar. Lin Suan melambaikan tangannya, dan alam pedang naga langsung menyelimuti lawannya. Ribuan pedang ki yang menakutkan saling bersilangan. Itu berubah menjadi sungai perak dan menghantam tubuh lawannya. Uff. Tidak lama kemudian, tubuh Li Wei terlempar lagi, menabrak gunung di kejauhan. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan banyak luka pedang di tubuhnya. Rambutnya acak-acakan, dan dia tampak sangat sedih. Bocah sialan, tunggu saja. Li Wei mengertakan gigi, merasa marah. Namun kali ini, dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia berbalik dan lari ke kejauhan. Pada saat yang sama, dia mengirim transmisi suara ke Zhao Tian Xi, memintanya pergi bersamanya. Huuuh. Wajah Zhao Tian Xi sangat jelek. Dia tidak menyangka Li Wei akan melarikan diri. Namun, dia juga mundur dengan cepat. Karena sekarang, dia bukan tandingan Lin Suan. Keduanya melarikan diri dengan cepat. Di saat yang sama, mereka menyerang dengan liar, menghancurkan susunan yang dibuat oleh naga merah. Dia memimpin empat murid sekte lima elemen yang tersisa dan melarikan diri ke kejauhan. Mencoba melarikan diri. Lin Suan mencibir. Lalu, dia pindah dan mengejar Lin Suan. Naga merah juga tertawa aneh, melambaikan kekuatan naganya, dan mengikuti. Hahaha, gadis kecil, sekarang kamu tahu betapa kuatnya Benhuang. Jika kamu dengan patuh menjadi manusia peliharaan Benhuang, mungkin suasana hati Benhuang akan baik dan melepaskanmu. Kalau tidak, kamu sudah mati. Dia berteriak dan menjerit seperti monster tua. 1733 Patuhlah dan jadilah manusia peliharaan Benhuang. Mungkin Benhuang akan melepaskanmu jika suasana hatinya sedang baik. Kalau tidak, kamu mati. Dia berteriak dan menjerit seperti monster tua. Zhao Tian Xi, yang berada di depannya, sangat marah. Kakinya menjadi lunak dan dia hampir jatuh. Ah, sialan kamu, ular, aku akan menangkapmu dan mencabik-cabikmu. Zhao Tian Xi meraum marah, tapi dia tidak berani tinggal. Saat berikutnya, mereka memasuki hutan lebat dan menghilang. Sosok Lin Suan melintas saat dia menggunakan delapan langkah naga langit. Namun, menurutnya hutan ini terlalu aneh. Dia tidak bisa secara akurat menangkap jejak pihak lain. Hutan purba ini sangat misterius. Bahkan ada kabut ungu samar yang mengelilinginya. Kabut tidak hanya menghalangi penglihatan seseorang, tetapi juga mengganggu kekuatan jiwa. Oleh karena itu, setelah memasuki hutan ini, Li Wei dan yang lainnya telah menghilang sepenuhnya. Lin Suan mengerutkan kening, tapi dia masih mengikuti. Dia harus berurusan dengan Zhao Tian Xi hari ini. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak lagi musuh yang akan dia bawa padanya di masa depan. Oleh karena itu, dia dan naga merah berjalan masuk. Awalnya, dia menemukan beberapa monster di dekatnya. Dia bahkan menyaksikan pertarungan dengan matanya sendiri. Buaya sepanjang 20 meter dengan aura pembunuh bersembunyi di rawa. Tiba-tiba ia menyeret seekor gajah giok putih ke dalam rawa. Gajah giok putih berjuang mati-matian, menyebabkan tanah bergetar, tetapi tidak dapat melepaskan diri. Segera, guncangan hebat itu menghilang. Gajah giok putih dibunuh, dan darahnya mewarnai tanah menjadi merah. Hal ini semakin meningkatkan bahaya bagi hutan ini. Mengaum. Tiba-tiba, seekor buaya menjulur dari tanah dan menggigit Lin Suan. Situasinya persis sama seperti sebelumnya. Huh. Lin Suan mendengus. Dia bukanlah gajah giok putih. Dia tidak akan diseret ke rawa. Kaki kanannya ditendang seperti naga yang melingkar. Ledakan. Getaran keras terdengar. Bahkan tanah pun bergetar. Buaya yang bermutasi itu diusir. Melihat hal tersebut, buaya-buaya di sekitar yang ingin menyerang tiba-tiba berhenti. Tampaknya manusia di depannya tidak bisa dianggap enteng. Mereka punya banyak makanan jika mereka mau, jadi tidak perlu mendapat masalah. Oleh karena itu, semua buaya ini pergi. Lin Suan dengan dingin mendengus dan berangkat lagi. Lambat laun, dia mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa kabut ungu di sekitarnya semakin tebal. Bahkan udaranya sepertinya memiliki kualitas yang korosif. Dengan lambayan tangannya, aliran pedangki berputar di sekitar tubuhnya, menahan korosi. Di sampingnya, darah naga merah juga melonjak, dan lapisan cahaya merah muncul dari tubuhnya. Nak, hati-hati, Yin Qi di sini berat. Aku khawatir ada beberapa makhluk undet di sini. Lin Suan mengangguk dengan ekspresi serius. Ini bukan pertama kalinya dia melihat tempat seperti itu. Kembali ke Gunung Feng, dia telah melihat lingkungan serupa. Dalam lingkungan seperti itu, kemungkinan besar makhluk undet seperti itu akan muncul. Misalnya saja zombie dan kerangka. Saya khawatir akan ada beberapa di sini juga. Lagi pula, ada pembunuhan setiap hari di hutan purba ini, dan ada mayat binatang iblis di mana-mana. Selain itu, di lingkungan ini akan aneh jika tidak ada zombie atau kerangka. Benar saja, saat dia berjalan ke depan, dia menemukan tumpukan kerangka mengambang di depannya. Yang kecil panjangnya 3-4 meter, dan yang besar panjangnya 20-30 meter. Kerangka-kerangka ini berserakan di tanah, dan sepertinya mereka sudah lama berada di sana. Lin Suan menginjaknya, dan mereka segera berubah menjadi tumpukan bubuk putih dan menyatu ke dalam rawa. Perlahan-lahan, lingkungan sekitar menjadi gelap. Naga merah menciutkan lehernya. Nak, ayo pergi. Tempat ini gelap. Aku khawatir akan ada perubahan di malam hari. Selain itu, orang-orang dari sekte 5 elemen telah masuk ke sini. Saya khawatir mereka tidak akan bisa pergi. Oke. Lin Suan mengangguk. Ia juga merasa suasananya agak berat. Oleh karena itu, dia tidak ingin berlama-lama di tempat ini. Keduanya berbalik dan hendak pergi. Namun, pada saat ini, rawungan marah datang dari jauh, diikuti dengan suara pelan. Terjadilah pertempuran. Lin Suan mengerutkan kening, tetapi mata naga merah menyala. Dilihat dari suaranya, itu pasti manusia. Mungkinkah orang-orang dari sekte 5 elemen? Ayo kita lihat. Awalnya mereka berdua sudah pergi, tapi mereka tidak menyangka akan menemukan petunjuk baru. Lagi pula, jaraknya tidak jauh bagi mereka, jadi sebaiknya mereka pergi melihatnya. Jika itu benar-benar orang-orang dari sekte 5 elemen, maka mereka akan menjaganya. Saat berikutnya, keduanya bergerak dengan gembira dan berlari ke depan. Benar saja, itu adalah orang-orang dari sekte 5 elemen di depan mereka. Mereka melawan sekelompok kerangka. Kerangka ini memiliki bentuk yang aneh, tapi tanpa kecuali, semuanya terbuat dari tulang. Meskipun mereka kerangka, kecepatan mereka sangat cepat. Mereka seperti kilat putih, terus-menerus menyerang orang-orang dari sekte 5 elemen. Orang-orang dari sekte 5 elemen meraum dan melakukan serangan balik, bertabrakan dengan serangan lawan dan mengeluarkan suara pelan. Huff! Di depan, wajah Liwei muram. Dia meraum dan tinju 5 elemen meluncur keluar dengan cepat. Api mengerikan muncul, menerangi langit. Tinju merah menyala dengan keras meledak ke depan, membuat tumpukan kerangka berterbangan. Terlebih lagi, kekuatan api yang mereka bawa membakar mereka. Di sisi lain, Zhao Tianxi juga melambaikan jarinya, dan sinar cahaya perak menembus kehampaan seperti tombak para dewa dan iblis. Mereka menembus kerangka. Dengan bantuan kedua ahli ini, kerangka tersebut dengan cepat dikalahkan. Namun, mereka tidak senang karena rawa di sekitarnya kembali berfluktuasi. Enam sosok merangka keluar dari tanah lagi. Kali ini, yang ada bukan lagi kerangka, melainkan zombie. Kenam zombie itu sangat tinggi. Wajah mereka garang, dan tubuh mereka memancarkan aura yang menakutkan. Pakaian di tubuh mereka sudah sangat tua dan compang kemping. Begitu enam zombie muncul, mereka meraum dan menerkam orang-orang dari sekte 5 elemen dengan ganas. Enyah. Liwei meraum dan langsung bergegas keluar dengan tinju elemen api, membuat salah satu zombie terbang. Namun yang mengejutkan adalah zombie yang diterbangkan itu berdiri kembali, dan pakaian di tubuhnya semakin compang kemping. Namun, ia tidak terluka. Apa, bagaimana ini mungkin? Orang-orang dari sekte 5 elemen sangat terkejut, dan kulit kepala mereka mati rasa. Itu adalah tinju elemen api. Itu sangat menakutkan, dan bahkan Raja Bintang 6 pun tidak akan mampu menahannya. Namun, zombie di depan mereka tidak terluka. Ini terlalu sulit dipercaya. Di sisi lain, Zhao Tian Xi juga meraung. Cahaya perak berubah menjadi cahaya pedang yang tajam dan menebas zombie di sekitarnya, membuat suara berdentang. Percikan terbang ke segala arah, dan kekosongan berguncang, tapi tidak banyak berpengaruh. Cahaya perak hanya meninggalkan bekas putih tipis di tubuh zombie. Itu tidak bisa menembusnya sama sekali. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah semua orang jelek. 1734. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak bisa menembusnya. Tidak mungkin, bagaimana mereka bisa begitu kuat? Wajah semua orang jelek. Mereka menemukan bahwa ke enam zombie ini jauh lebih menakutkan daripada makhluk kerangka sebelumnya. Serangan pihak lain tidak terlalu ganas, dan kecepatannya juga tidak terlalu cepat. Namun, pertahanan itu terlalu kuat. Seolah-olah tulang mereka terbuat dari emas dan besi ilahi, dan tidak rusak sama sekali. Oleh karena itu, orang-orang dari sekte lima elemen sangat marah hingga mereka meraum dengan gila. Sejujurnya, Lin Suan, yang bersembunyi di kegelapan dan mengamati, juga sangat terkejut. Dia pernah merasakan kekuatan tinju api sebelumnya. Kekuatan gagah berani itu sangat mengejutkannya. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Raja Bintang 6 pun mungkin tidak akan mampu menolaknya. Namun, zombie-zombie ini tidak terluka sama sekali. Sungguh mengejutkan. Namun, tak lama kemudian, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Itu karena dia sudah memutuskan untuk menyerang. Di depannya, orang-orang dari sekte lima elemen sedang bertarung dengan enam zombie. Keributan itu sangat mengerikan. Namun, tiba-tiba Li Wei mengerutkan kening karena jantungnya berdebar kencang seolah mendapat firasat buruk. Saat berikutnya, sosoknya mundur dengan cepat. Namun, pada saat ini, kekosongan tempat di awalnya berdiri langsung terbuka, dan retakan hitam muncul. Niat membunuh yang mengerikan menyebar ke segala arah seolah-olah es telah tiba. Eh, dia benar-benar mengelak. Lin Suan memegang pedang iblis di tangannya dan muncul. Sejujurnya, dia juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan begitu waspada. Bocah sialan, itu sebenarnya kamu. Ketika Li Wei melihat pihak lain, ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka pihak lain masih mengejarnya. Apalagi dia memilih momen ini untuk menyerang. Untungnya, dia bereaksi cukup cepat sekarang. Kalau tidak, dia pasti sudah terluka parah sekarang. Meski begitu, ekspresinya masih sangat jelek. Namun, tak lama kemudian, sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Awalnya, dia sudah pusing karena enam zombie itu. Sekarang setelah pihak lain ada di sini, dia bisa mengalihkan masalahnya. Dia akan membiarkan pencuri menjijikan di depannya bertarung dengan enam zombie. Sementara itu, mereka bisa mundur dengan tenang. Namun, dia segera menyadari bahwa idenya tidak akan berhasil sama sekali. Itu karena kecepatan pihak lain terlalu cepat. Begitu cepat hingga membuat jantungnya berdebar-debar. Oleh karena itu, dia tidak hanya tidak menyalahkannya, dia bahkan harus menanggung serangan gabungan dari zombie dan linsuan. Untuk sesaat, situasinya menjadi lebih berbahaya. Weng! Gumpalan cahaya pedang seperti air musim gugur, sangat tajam, langsung ditebas dari langit. Melihat ini, Li Wei segera mundur, ingin mundur. Namun, di saat yang sama, dua dewa pedang muncul di belakangnya dan dengan cepat menyerang. Selain itu, dia dikelilingi oleh zombie, jadi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Engah! Namun, dia masih meremehkan kedua hantu dewa pedang ini. Pada saat ini, kedua hantu dewa pedang itu sangat tajam. Itu seperti dua bilah surgawi yang secara langsung melukai Li Wei. Segera, darah muncrat. Li Wei meraung marah saat seluruh tubuhnya melambat. Namun, pada saat ini, ketiga zombie di depannya mencium bau darah segar dan bergegas mendekat dengan panik. Enam telapak tangan yang menakutkan dengan kejam menamparkan tubuh Li Wei. Peng! 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 Suara tabrakan yang mengguncang bumi terdengar, dan tubuh Li Wei sekali lagi terlempar, menghantam tanah, menciptakan kawah yang sangat menakutkan. Kakak senior! Melihat adegan ini, murid lima elemen sekte yang tersisa buru-buru berlari. Di sisi lain, wajah Zhao Tian Xi muram. Pada akhirnya, matanya berkedip saat dia mengertakkan gigi dan mendengus dingin. Tubuhnya berubah menjadi cahaya perak dan lari ke kejauhan. Dia tidak peduli lagi dengan sekte lima elemen. Melihat adegan ini, Li Wei sangat marah hingga muntah darah. Tubuhnya yang sudah terluka parah menjadi lebih serius. Dia tidak menyangka Zhao Tian Xi akan melarikan diri pada menit terakhir. Dia tidak bisa mempercayainya. Awalnya, dia tidak memiliki permusuhan dengan Lin Suan. Dia hanya ingin membunuh Lin Suan untuk memenangkan hati Zhao Tian Xi. Namun, dia tidak menyangka Zhao Tian Xi akan melarikan diri. Dia tidak percaya sama sekali. Huff! Orang bodoh! Kamu bahkan tidak tahu kalau kamu telah dimanfaatkan. Lin Suan mendengus dingin. Pada saat yang sama, dia memerintahkan Dewan Naga Banjir Hitam untuk mengejar Zhao Tian Xi. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia mengawasi murid-murid sekte lima elemen. Di sisi lain, ekspresi Li Wei sangat jelek. Dia menelan beberapa pil dan dengan cepat menyembuhkan lukanya. Di saat yang sama, dengan bantuan beberapa orang, dia terus berjuang. Ini karena zombie di sekitarnya menyerang lagi. Saat dia menghindar, Li Wei berteriak dengan marah, berhenti, berhenti berkelahi. Aku tidak punya permusuhan denganmu. Sebelumnya aku kesurupan. Aku benar-benar mempercayai perkataan wanita jalan itu dan menjadi musuhmu. Sekarang aku tahu orang macam apa itu, aku tidak akan menjadi musuhmu lagi. Mengapa kita tidak berhenti di sini dan berjabat tangan serta berdamai? Aku tahu kamu punya dendam dengan wanita jalan itu. Selama kamu melepaskan kami, aku berjanji bahwa sekte lima elemen akan membantumu menangkap wanita jalan itu dan mencabik-cabiknya. Kata-katanya sangat tulus, tapi Lin Suan bisa melihat niat membunuh di matanya. Dia langsung mencibir. Kamu tidak perlu khawatir dengan siapa aku menaruh dendam. Namun, apakah sekte lima elemen benar-benar membantu saya? Jangan mengira aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan, para murid sekte. Saya khawatir jika saya melepaskan Anda hari ini, Anda akan memimpin sekelompok ahli sekte lima elemen untuk memburu saya besok. Saya tidak akan meninggalkan masalah apapun untuk diri saya sendiri. Berengsek. Melihat Lin Suan tidak mempercayainya, wajah Li Wei menjadi semakin jelek. Dia tidak menyangka Lin Suan tidak akan membiarkannya pergi. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Nak, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Saya adalah murid jenius dari sekte lima elemen. Jika sesuatu terjadi pada saya, sekte lima elemen tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Suan mencibir, Apa? Kamu ingin menggunakan kekerasan ketika kamu tidak bisa membujukku? Apakah menurutmu ancaman seperti ini akan berhasil padaku? Karena kamu berani mempunyai ide tentang aku, kamu harus membayar harganya. Setelah mengatakan itu, Lin Suan tidak mengatakan apapun lagi. Aura pedang di tubuhnya menjadi lebih tajam. Dengan lambayan tangannya, alam pedang naga terbang dan menyelimuti pihak lain sepenuhnya. Dia tidak menyerang secara langsung. Sebaliknya, dia berkoordinasi dengan serangan enam zombie dan terus-menerus menebas aura pedang. Kenam zombie itu sangat kuat dan memaksa sekte lima elemen mundur. Selain itu, aura pedang Lin Suan membahayakan mereka. Tidak lama kemudian, orang-orang tersebut terluka parah. Dua di antaranya bahkan langsung tertusuk aura pedang. Nak, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Di saat-saat terakhir, Li Wei meraum dengan ganas dan membakar kekuatan spiritualnya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Kemudian, lima cahaya elemen berbeda muncul di sekelilingnya, berputar di sekelilingnya dan menyelimutinya. Jelas sekali bahwa dia akan mempertaruhkan nyawanya. Dia akan membakar kekuatannya dengan segala cara dan melarikan diri dari tempat ini. Namun, bagaimana Lin Suan bisa membiarkannya pergi? Pada saat berikutnya, mata Lin Suan bersinar terang. Sinar cahaya kemasan keluar dari matanya, disertai pola dao yang misterius. Mata ini, ini. 1735. Mata ini, ini. Ketika Li Wei melihat mata emas Lin Suan, kulit kepalanya mati rasa. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Dia adalah seorang jenius dari sekte lima elemen, jadi dia secara alami tahu tentang mata ilahi rahasia surgawi yang telah menyebabkan keributan beberapa waktu lalu. Selain itu, dia juga pernah mendengar tentang legenda mata dewa ini. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menemukan teknik mata seperti itu di mata lawannya. Ini terlalu mengejutkan. Bagaimana lawannya bisa memiliki mata ilahi rahasia surgawi? Mungkinkah dia menjadi anggota perlombaan rahasia surgawi? Dia sepertinya menemukan berita yang mengejutkan. Namun, di saat berikutnya, tubuhnya gemetar saat dia jatuh ke dalam ilusi. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia tidak mampu menahan ilusi mata ilahi rahasia surgawi. Engah. Di sisi lain, Li Wei memasang ekspresi menyeramkan saat dia melawan dengan sekuat tenaga. Namun, tubuhnya masih berada di tempatnya. Pada saat berikutnya, Lin Suan menggunakan pedang iblis sembilan neter dan pedang hitam ki membelah lawannya menjadi dua. Berdengung. Cahaya keemasan di mata Lin Suan menghilang. Sosoknya berkedip-kedip saat dia mengambil cincin penyimpanan lawan. Dia menjauh dari enam zombie dan terbang ke kejauhan. Kenam zombie itu meraung lagi dan lagi. Namun, pada akhirnya, mereka menyerah untuk mengejar Lin Suan. Mereka kembali ke mayat Li Wei dan yang lainnya dan segera memakannya. Pemandangan ini sangat menakutkan. Jika ada yang melihatnya pasti akan berteriak. Namun, ini bukan urusan Lin Suan. Dia mengikuti jejak naga merah dan pergi untuk membunuh Zhao Tianxi. Dibandingkan dengan Li Wei, Zhao Tianxi adalah ancaman yang lebih besar. Ini karena Zhao Tianxi tahu bahwa dia telah berperang melawan orang-orang dari sekte lima elemen dan tanah suci awal. Jika Zhao Tianxi menyebarkan masalah ini, tanah suci awal dan sekte lima elemen pasti tidak akan melepaskannya. Terlebih lagi, teknik memesona Zhao Tianxi sangat aneh dan dapat membingungkan para penggarap jenius itu. Jika ini terjadi, dia akan mempunyai lebih banyak musuh. Oleh karena itu, dia harus menyingkirkan penyihir itu. Tak lama kemudian, Lin Suan bertemu dengan naga merah. Sayangnya, dia tidak melihat sosok Zhao Tianxi. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan bertanya. Gadis sialan itu. Dia terlalu aneh. Aku tidak percaya dia lolos. Naga ilahi merah tua juga sangat marah. Dia kabur. Lin Suan juga terkejut. Dia sangat menyadari metode naga merah. Sangat menakutkan. Bahkan jika ia melacak makhluk yang kuat, ia masih bisa mengejarnya. Namun kini, dia justru berhasil kabur. Harus diakui bahwa Zhao Tianxi terlalu aneh dan misterius. Garis keturunan gadis itu sangat istimewa, dan kemampuan regeneratifnya sangat kuat. Saya khawatir tidak akan mudah untuk menangkapnya. Naga merah berkata dengan suara yang dalam. Setelah itu, mereka berdua mencari di area itu lagi dan menemukan bahwa pihak lain telah menghilang sepenuhnya. Jadi, keduanya hanya bisa mundur dengan tegas. Karena mereka tidak dapat menemukannya, mereka tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Itu karena ada zombie dan kerangka di sekelilingnya. Jika mereka tidak berhati-hati, perkelahian akan terjadi. Keduanya segera meninggalkan area tersebut dan menemukan tempat aman untuk bersembunyi. Keesokan harinya, ketika matahari terbit, Lin Suan dan naga merah keluar lagi. Mereka menyadari bahwa setelah berjalan-jalan beberapa saat, mereka sebenarnya telah sampai di dekat pantai emas. Namun, pantai di sini tidak sama dengan pantai yang mereka singgahi sebelumnya. Karena mereka ada di sini lagi, Lin Suan mengeluarkan mayat binatang dari Black Earth dan mereka berdua mulai memanggangnya. Matahari berangsur-angsur terbit dan sinar matahari menyinari seluruh lautan. Airnya beriak, dan sinar matahari begitu terang hingga sulit membuka mata. Namun, di tengah sinar matahari yang tiada habisnya, sesosok tubuh berjalan mendekat. Seseorang datang. Lin Suan dan naga ilahi Anhui keduanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Itu karena orang yang datang terakhir kali adalah Guo Chuanfei dan yang lainnya. Setelah itu, mereka bertengkar hebat dengan mereka. Mereka tidak menyangka akan ada orang lain yang datang kali ini. Namun, mereka tidak tahu dari sekte mana orang ini berasal. Di depan laut, sesosok tubuh berkulit putih berjalan di atas ombak. Kecepatannya sangat cepat. Dengan satu langkah, dia bisa melintasi seribu kaki. Seolah-olah dia bisa mengecilkan tanah menjadi satu inci. Setelah beberapa langkah, dia sampai di pantai emas. Itu adalah pria yang sangat tampan berbaju putih. Pakaiannya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti makhluk abadi yang turun ke dunia fana. Dia belum tua. Dia baru berusia 20-an. Dia tampaknya seumuran dengan Lin Suan. Matanya seterang bintang. Vitalitas dalam tubuhnya bahkan lebih kuat. Seolah-olah seekor binatang purba sedang berhibernasi di dalam tubuhnya. Lin Suan terkejut. Pria berkulit putih di depannya pastinya sangat kuat. Bahkan dia merasakan rasa gentar. Ketika pria berkulit putih melihat Lin Suan dan naga merah, dia juga sedikit terkejut. Namun, ekspresinya segera menjadi tenang. Kalian berdua. Pria berkulit putih itu bertanya dengan suara yang dalam. Dia tidak mengenal Lin Suan sama sekali, tapi dia bisa merasakan betapa menakutkannya dia. Itu mengejutkannya. Kita harus tahu bahwa latar belakangnya sangat luar biasa. Apalagi kekuatannya sangat kuat. Sangat sedikit orang yang bisa menandinginya di dunia yang sama. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang seumuran dengannya dan yang kekuatannya tak terduga. Oleh karena itu, dia sangat penasaran. Saya Long Suan. Saya seorang kultifator nakal, kata Lin Suan. Sekarang dia dicari oleh tanah suci cahaya yang goyah, dia tentu saja tidak akan menggunakan nama aslinya. Panjang Suan. Pria berbaju putih itu berbisik, seolah mencoba mengingat nama itu. Namun, dia menyadari bahwa dia belum pernah mendengar tentang orang ini. Namun, bukan berarti dia meremehkan orang ini. Saya Ye Wudao, kata pria berbaju putih dengan suara yang dalam. Kamu Wudao, nama yang mendominasi. Lin Suan terkejut. Ia menyadari bahwa orang ini memang mengejutkan. Dibandingkan dengan Guo Chuanfei dan yang lainnya, dia jauh lebih kuat. Meskipun dia belum melihat kekuatan sebenarnya orang ini, Lin Suan yakin. Di sampingnya, naga merah juga terkejut. Dia kaget karena nama belakang orang ini adalah Ye. Nama keluarga Ye bukanlah nama keluarga biasa di hutan belantara timur. Di hutan belantara timur, ada klan orang dahulu dengan nama keluarga Ye. Namun, dia tidak tahu apakah Ye Wudao di depannya ini adalah murid klan orang dahulu. Saudara naga, bolehkah saya mengetahui jika ada yang aneh dengan negeri ini? Ye Wudao bertanya. Dia baru saja tiba, jadi dia tentu ingin menanyakannya. Lin Suan melihat bahwa Ye Wudao tidak memiliki niat membunuh terhadapnya, dan juga tidak mengudara. Oleh karena itu, dia menjelaskan secara kasar situasi di sini. Dia punya terlalu banyak musuh sekarang, dan dia membutuhkan beberapa teman. Dan Ye Wudao di depannya ini sepertinya adalah orang baik. Oleh karena itu, Lin Suan ingin lebih dekat dengannya. Saat mereka berdua berbicara, beberapa sosok terbang dari laut di kejauhan. Sosok-sosok ini memiliki aura yang kuat dan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai di pantai. Sesampainya di pantai, mereka mulai melihat-lihat. Saat mereka melihat pria berbaju putih, ekspresi mereka berubah. Mereka tidak menyangka dia ada di sini. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah pemuda berjubah putih, Liv Dao Denir, berdiri di samping orang lain. 1736 Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah pemuda berpakaian putih, Ye Wudao, sebenarnya berdiri berdampingan dengan orang lain. Siapa orang itu? Dia sebenarnya berdiri bersama Ye Wudao. Untuk sesaat, orang-orang itu terkejut. Mereka semua memandang Lin Suan. Namun kemudian, mereka menjadi semakin bingung. Mereka sama sekali tidak mengenali orang ini. Selain itu, mereka belum pernah mendengar tentang orang ini di berbagai kekuatan puncak. Mungkin dia adalah murid jenius yang diam-diam dibesarkan oleh kekuatan puncak itu. Orang-orang ini berpikir sendiri. Karena menurut mereka, siapapun yang bisa berdiri bersama Ye Wudao sama sekali bukan orang biasa. Sementara orang-orang ini mengukur Lin Suan, Lin Suan juga mengukur mereka. Ini karena dia menemukan bahwa orang-orang ini memang sangat kuat. Masing-masing dari mereka tampak lebih kuat dari orang-orang seperti Li Wei dan Guo Chuanfei. Terlebih lagi, orang-orang ini tampaknya tidak terlalu tua. Mereka berusia 20-an, dan yang tertua berusia 30-an. Mereka semua berasal dari generasi muda. Tidak perlu memikirkannya, ini semua adalah jenius dari sekte yang tiada taranya dan tanah suci yang tiada taranya. Ini menyegarkan pendapat Lin Suan tentang kekuatan puncak ini. Dia awalnya berpikir bahwa orang-orang seperti Guo Chuanfei dan Li Wei akan dianggap jenius dalam kekuatan puncak ini. Tapi sekarang, sepertinya dia jauh dari benar. Setiap orang di sini lebih kuat dari Guo Chuanfei dan Li Wei. Mungkin kedua orang sebelumnya hanyalah murid biasa di tanah suci yang tiada taranya. Memikirkan hal ini, Lin Suan menghirup udara dingin. Pada saat berikutnya, Lin Suan berseru kagum. Wanita yang sangat cantik. Benar sekali, ada suara indah di antara orang-orang yang datang. Wajah cantiknya tidak kalah dengan wajah murong kinceng. Dia benar-benar kecantikan yang tak tertandingi. Saat ini, orang-orang di depannya dengan cepat menyapanya. Saudaraku Ye, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Mem. Ye Wudao mengangguk. Kemudian, dia menjelaskan kepada Lin Suan, apakah kamu melihat wanita cantik itu? Dia adalah murid jenius dari tanah suci permulaan. Liu Mingyue. Dia memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menjadi putri suci segala permulaan. Liu Mingyue, calon putri suci. Mendengar ini, Lin Suan juga terkejut. Pertama, dia tidak menyangka wanita di depannya begitu kuat sehingga dia memenuhi syarat untuk menjadi orang suci. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkannya adalah bahwa pihak lain sebenarnya adalah seseorang dari tanah suci permulaan. Kita harus tahu bahwa belum lama ini, dia telah membunuh Guo Chuanfei dan beberapa seniman bela diri lainnya dari tanah suci permulaan. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang-orang dari tanah suci permulaan. Jika berita tentang dia bocor, akan terjadi pertarungan antara kedua belah pihak. Selain Liu Mingyue, yang lainnya juga sangat kuat. Salah satunya bahkan lebih menarik perhatian karena dia terlalu tinggi. Itu tiga meter penuh. Otototot di tubuhnya melingkar seperti naga, memancarkan aura yang menakutkan. Itu seperti binatang humanoid, sangat menakutkan. Menurut perkenalan Yewudao, Lin Suan tahu bahwa pemuda yang kuat ini adalah seorang seniman bela diri dari tanah suci empat simbol. Kekuatannya tidak terbatas dan sangat menakutkan. Dua lainnya juga murid sekte besar. Di antara mereka ada seorang pemuda berwajah pucat. Saat dia melihat hutan purba yang luas di depannya, matanya berbinar. Hutan yang indah. Sepertinya tempat ini memang cocok untukku. Lin Suan tercengang. Dia tidak tahu mengapa pihak lain mengatakan itu. Namun, saat berikutnya, dia mengerti. Itu karena dia melihat pemuda berwajah pucat itu berjalan ke depan. Dan segera setelah itu, pepohonan tinggi di depannya mulai bergetar. Banyak cabang dan tanaman merambat menjadi hidup pada saat ini, dan semuanya dengan cepat meluas ke arah pemuda berwajah pucat itu. Faktanya, kemanapun pemuda itu berjalan, rumput akan tumbuh di tanah. Ada juga bunga yang tidak diketahui. Teknik macam apa ini? Lin Suan kaget dan menghirup udara dingin. Namanya Yan King. Wilayah kekuasaannya adalah wilayah bunga berduri. Ini sangat istimewa. Itu milik sistem pabrik. Ini sangat istimewa, pemuda berpakaian putih, Ye Wu Dao, menjelaskan. Jadi begitu, Lin Suan mengangguk setelah mendengar itu. Dia harus mengakui bahwa orang-orang ini terlalu mistis. Pemuda berwajah pucat, Yan King, melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kita belum terlambat. Tidak banyak orang di hutan. Memang. Ye Wu Dao mengangguk, namun, tidak akan lama lagi akan ada lebih banyak ahli yang datang ke sini. Di sisi lain, Liu Mingyue berkata dengan suara manis, sangat mudah untuk datang ke sini, tetapi tidak mudah untuk pergi. Saya tidak menyangka akan ada masyarakat adat di sini. Itu masalah besar. Liu Mingyue tidak hanya cantik, tapi suaranya juga sangat menyenangkan. Semua orang mengerutkan kening saat mendengar kata-katanya. Memang ada masyarakat adat di sini. Mereka bisa dikatakan berpotensi menjadi ancaman. Karena mereka tidak tahu kapan mereka akan bergerak. Terlebih lagi, mereka masih belum mengerti bagaimana cara meninggalkan dunia mistik khusus ini. Ledakan. Namun, pada saat itu, suara yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar dari laut di kejauhan. Kemudian, gelombang udara meledak dan gelombang tak terbatas menghantam ke segala arah. Salah satu ombaknya setinggi seribu kaki. Itu bergegas menuju Lin Suan seolah ingin melahap mereka. Huh. Pemuda setinggi tiga meter, Ouyang Feng, mendengus dan mengayunkan tinjunya. Kekuatan mengerikan itu secara langsung menghancurkan gelombang mengerikan itu. Namun, yang lain mengerutkan kening karena mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun tak lama kemudian, mata mereka membelalak. Bahkan Yewudao, Lin Suan, dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Karena mereka mengetahui ada pertempuran di depan mereka. Di atas laut di kejauhan, pertempuran sengit sedang terjadi saat ini. Satu sisi pertempuran adalah kekuatan manusia. Mereka tidak tahu dari sekte mana dia berasal, tapi aura yang dia pancarkan sangat menakutkan. Sebaliknya, lawannya adalah gurita hitam yang menakutkan. Tubuhnya sangat besar, seperti pulau kecil, dan memancarkan aura iblis yang sangat menakutkan. Pertarungan antara keduanya sangat sengit. Melihat gurita hitam ini, jantung Lin Suan berdebar kencang. Karena dia pernah bertemu lawan ini sebelumnya. Namun, dia berhasil mengelak dengan cepat. Namun ia tidak menyangka akan ada seseorang yang berani melawan gurita hitam tersebut. Karena dari apa yang dia rasakan saat itu, gurita hitam ini sangat menakutkan. Itu mungkin pada level manusia yang maha kuasa. Seniman bela diri biasa bukanlah lawannya sama sekali. Tapi sekarang, tampaknya pembangkit tenaga listrik manusia mampu menghadapinya. Mungkinkah yang maha kuasa telah mengambil tindakan? Mata pemuda biru pucat itu berkedip-kedip. Itu sungguh maha kuasa. Ekspresi Liu Mingyue juga serius. Namun segera, dia mengerutkan kening. Tapi kekuatan ini sepertinya tidak beres. Ada yang salah? Memang ada yang salah. Bukan hanya dia, tapi semua orang juga menyadarinya. Di antara mereka, Yewudao mengerutkan kening. Kekuatan ini sama sekali tidak tampak seperti yang maha kuasa. 1737 Apa yang terjadi? Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Tidak mungkin. Gurita hitam itu sangat menakutkan dan telah mencapai tingkat yang maha kuasa. Dia tidak akan begitu ceroboh. Memang benar, gurita hitam itu sangat menakutkan. Saat ia mengayunkan delapan tentakelnya, ia menghasilkan cahaya yang menakutkan saat membombar dirlawan. Adapun manusia yang maha kuasa, dia menghindar tanpa henti. Namun, kekuatan yang dia gunakan sepertinya tidak berada pada level yang maha kuasa. Dia bahkan tidak menggunakan beberapa teknik yang maha kuasa. Apa yang sedang terjadi? Semua orang mengerutkan kening. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan pihak lain. Berdasarkan situasi saat ini, manusia yang maha kuasa sangatlah berbahaya. Benar saja, setelah beberapa ratus gerakan, manusia yang maha kuasa terkena tentakel besar dan tubuhnya terhempas ke laut. Tak hanya itu, gurita hitam itu pun meraung. Bola cahaya hitam terbentuk di atas kepalanya dan meledak ke laut. Ledakan. Bola cahaya itu begitu menakutkan hingga menjungkir balikan seluruh lautan. Dampak energi menyebabkan Lin Suan, Yewudao, dan yang lainnya buru-buru memasang pertahanan energi mereka untuk melawan. Karena ini adalah energi dari yang maha kuasa, mereka tidak dapat menolaknya. Namun, dampaknya masih bisa diblokir. Setelah sekian lama, seluruh laut kembali normal. Di kejauhan, darah mengalir sepanjang laut. Segera, sesosok mayat melayang. Apa, dia terbunuh? Bagaimana ini bisa terjadi? Mata semua orang membelalak tak percaya. Sosok manusia perkasa yang bermartabat sebenarnya telah terbunuh. Itu terlalu sulit dipercaya. Seseorang harus tahu bahwa itu adalah manusia yang maha kuasa. Sangat menakutkan. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan gurita hitam itu, melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Namun, dia telah dibunuh oleh gurita hitam. Yang membingungkan mereka adalah bahwa manusia yang maha kuasa tidak menunjukkan teknik luar biasa apapun dari awal hingga akhir. Itu sebabnya dia dibunuh. Apa yang terjadi? Apakah yang maha kuasa itu terluka parah? Itukah sebabnya dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya? Liu Mingyue mengerutkan kening. Kelompok itu sangat bingung. Ekspresi naga merah sangat jelek. Ada apa? Ruzilong. Lin Suan bertanya. Yang maha kuasa itu tidak terluka, kata naga merah dengan suara yang dalam. Namun, kekuatannya belum mencapai alam maha kuasa. Mungkin ada satu kemungkinan. Kemungkinan apa? Bahkan Liv Daodenir dan yang lainnya pun penasaran. Kultifasinya sedang ditekan, kata naga merah. Dunia mendalam bulan miring adalah dunianya sendiri, dan hukumnya berbeda dari dunia luar. Di sini, kita tidak dapat dengan mudah memobilisasi energi spiritual di sekitarnya. Dengan kata lain, peraturan di sini sangat merugikan orang luar seperti kita. Jika itu masalahnya, tidak akan sulit bagi budidaya yang maha kuasa untuk ditekan. Bagaimanapun, itu mengandung kekuatan hukum. Mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin. Fakta bahwa tingkat kultifasi makhluk maha kuasa sedang ditekan sungguh terlalu mengejutkan. Namun, apa yang dikatakan naga merah itu masuk akal. Mereka bukanlah pejuang biasa. Mereka semua adalah jenius terbaik dari berbagai kekuatan besar. Mereka berpengalaman dan berpengetahuan luas. Karena itu, mereka memercayai kata-kata itu di dalam hati mereka. Jika ini benar, maka itu pasti berita buruk. Karena dengan cara ini keunggulan mereka akan hilang. Klan dari zaman kuno yang terpencil, tempat suci yang tak tertandingi, dan kekuatan-kekuatan lain di wilayah Tandus Timur semuanya telah mengirimkan Tuan Besar. Namun sekarang, jika tingkat budidaya mereka ditekan, situasinya akan sangat merugikan mereka jika bertemu dengan penduduk asli. Misalnya, gurita raksasa sebelumnya dapat membunuh Tuan Besar. Memikirkan hal ini, wajah mereka menjadi suram. Lin Suan, sebaliknya, sangat gembira. Ini mungkin bukan kabar baik bagi kekuatan besar bahwa tingkat kultivasi yang maha kuasa ditekan, tapi baginya, ini adalah kabar terbaik. Karena dia sendirian, tanpa sekte apapun, dan tidak ada Tuan Besar yang melindunginya. Awalnya, dia khawatir akan sulit baginya untuk melarikan diri jika Tuan Besar dari tanah suci cahaya yang goyah mengejarnya. Namun kini, sepertinya hal-hal tersebut tidak lagi menjadi masalah. Jika tingkat budidaya Grand Overlord ditekan, tidak peduli seberapa kuat dia, Lin Suan tidak akan memiliki masalah untuk melarikan diri jika dia tidak bisa mengalahkannya. Apalagi ada banyak monster di hutan primitif ini. Selama dia memanfaatkannya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk membunuh Grand Overlord. Memikirkan hal ini, dia merasakan ledakan kegembiraan. Hah! Tanah suci cahaya yang goyah, beraninya kau memasukkanku ke dalam daftar orang yang dicari begitu lama. Sebaiknya kau jangan biarkan aku bertemu denganmu. Kalau tidak, aku pasti akan memberimu hadiah super. Lin Suan dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Karena mereka mengetahui situasi ini, mereka harus membuat persiapan terlebih dahulu dan memberi tahu anggota sekte lainnya sesegera mungkin. Oleh karena itu, Liu Mingyue dan tiga orang lainnya berkata, Saudara Ye, kami akan meninggalkan tempat ini. Apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Mendengar ini, Ye Wu Dao menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, ada hal lain yang harus saya lakukan. Baiklah, kalau begitu kita berpisah di sini. Liu Mingyue tersenyum manis. Kemudian, mereka berempat pindah dan meninggalkan tempat itu. Selama proses ini, mereka tidak mengundang Lin Suan. Menurut pendapat mereka, meskipun Lin Suan misterius, dia tidak memenuhi syarat untuk bersama mereka. Mengenai hal ini, Lin Suan tetap tenang. Lagi pula, meski mereka mengundangnya, dia tetap menolak. Dia tidak bisa berjalan bersama dengan orang-orang di tanah suci segala permulaan. Lalu, Ye Wu Dao juga pergi. Untuk sementara waktu, hanya Lin Suan dan naga merah yang tersisa di pantai. Namun, keduanya bergerak cepat. Tujuan mereka adalah kristal naga di hutan primitif ini. Setelah membunuh Li Wei, Guo Chuan Fei, dan yang lainnya, Lin Suan percaya bahwa selain binatang buas yang kuat itu, tidak ada orang lain di hutan ini yang bisa menjadi lawannya. Namun kini, tampaknya segalanya telah berubah. Para pembudidaya yang bergegas dari belakang terlalu kuat. Misalnya, Ye Wu Dao, Liu Mingyue, dan yang lainnya semuanya sangat menakutkan. Mereka jauh melampaui para pembudidaya sebelumnya. Ini merupakan ancaman besar baginya. Oleh karena itu, dia harus menemukan kristal naga dan meningkatkan budidayanya. Hanya dengan begitu dia bisa bertahan hidup di hutan ini. Maka, mereka memasuki hutan lagi. Namun, setelah berjalan beberapa saat, monyet kecil seputih salju itu tiba-tiba melompat keluar. Ia menjambak rambut Lin Suan dan mulai berkicau tanpa henti. Cakar kecilnya terus-menerus memberi isyarat seolah ingin membawanya ke suatu tempat. Kemana kita akan pergi? Lin Suan bertanya. Kemudian, dia mengikuti monyet kecil itu ke dalam hutan. Tapi tidak lama kemudian, wajah Lin Suan menjadi gelap. Itu karena dia mengetahui bahwa monyet kecil itu telah membawanya ke sarang raja binatang buas yang mengerikan. Terlebih lagi, dia bukanlah raja binatang buas biasa. Itu adalah kera ilahi bersenjata enam yang sangat ganas dari sebelumnya. Naga merah merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia berkata dengan suara rendah, bocah terkutuk, apakah kamu mencoba membunuh kami? Mengapa kamu membawa kami ke sini? Suaranya sangat pelan hingga hampir tidak terdengar. Itu karena kera ilahi bertangan enam sedang tidur. Dia takut mengganggunya. 1738 Jika ia terbangun dan menemukan mereka, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Monyet putih kecil itu melambaikan cakarnya seolah mengatakan bahwa di sini sangat aman. Lin Suan sangat curiga. Dia dengan hati-hati menyelidiki dengan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa jurang bersenjata enam tampaknya berada dalam keadaan yang sangat aneh. Mungkin tidak akan bangun untuk sementara waktu. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Bagaimanapun, dia telah menguasai delapan langkah naga langit dan kecepatannya sangat menakutkan. Sekalipun ada bahaya, dia seharusnya bisa melarikan diri. Oleh karena itu, Lin Suan memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Lagi pula, jika monyet putih kecil itu begitu mengkhawatirkannya, itu mungkin adalah harta karun yang langka. Oleh karena itu, Lin Suan dan naga merah berdiskusi sebentar dan kemudian dengan hati-hati berjalan ke depan. Di depan mereka, kera dewa berlengan enam seperti gunung emas kecil, merangkak ke sana. Meski sedang tertidur lelap yang aneh, aura iblis yang dipancarkan dari tubuhnya masih sangat menakutkan. Itu membuat mereka semua merasa gentar. Tidak hanya itu, ketika Lin Suan mendekat, dia menemukan ada beberapa retakan mengerikan di punggung kera dewa bersenjata enam. Itu pasti terluka oleh guntur ilahi surga kesembilan hari itu. Mungkin dia sedang tertidur lelap karena luka di tubuhnya. Jika itu masalahnya, Lin Suan dan yang lainnya akan jauh lebih aman. Di depan mereka, monyet putih kecil itu melompat-lompat di atas kera dewa berlengan enam dengan cepat. Adegan ini hampir membuat naga merah ternganga. Dia segera menarik monyet putih kecil itu dan memarahinya. Dia takut hal itu akan membangunkan kera dewa bersenjata enam. Namun, sungguh meyakinkan bahwa kera dewa bersenjata enam belum bangun. Uh, monyet putih kecil itu berhenti bermain-main. Itu menunjuk ke depan dan memberi isyarat kepada Lin Suan dan naga merah untuk pergi. Kemudian ia memimpin dan berlari. Mungkinkah memang ada harta karun? Lin Suan dan naga merah dengan cepat pergi. Lalu mereka tercengang. Karena mereka menemukan ada batu lima warna di depan mereka. Batu lima warna itu seukuran telapak tangan dan berdiri di depan mereka. Dikelilingi oleh pancaran lima warna dan memancarkan gelombang kispiritual. Ketika Lin Suan melihatnya, dia juga tercengang. Ruzilong, apa ini? Dia bertanya dengan bingung. Aku tidak tahu. Naga merah menggelengkan kepalanya. Dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, tapi dia masih belum tahu apa itu batu lima warna di depannya. Karena batu itu terlalu aneh. Dilihat dari kecemerlangannya, sepertinya itu adalah harta karun. Namun, aura samar yang dipancarkannya sepertinya sudah ada sejak lama. Ini memberi orang perasaan yang sangat kontradiktif. Sesaat kemudian, naga merah mengayunkan cakarnya, mencoba meraih batu berwarna-warni itu. Namun tak lama kemudian, dia tercengang. Karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Batu lima warna itu sepertinya terhubung dengan bumi. Itu sangat sulit. F. Cek, apa aku melihat hantu? Naga merah tidak mempercayainya. Ia mengedarkan kekuatannya lagi dan berhenti dengan cepat. Namun, dia tidak bisa menghilangkannya sama sekali. Sial, ini sungguh aneh. Benhuang tidak bisa menariknya keluar. Naga merah mengerutkan kening dengan marah. Lin Xuan menghentikannya ketika dia melihat naga merah hendak menyerang lagi. Ruzilong, jangan main-main. Tidak baik jika kamu merusak harta karun ini. Biarkan aku mencoba. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih di depannya. Telapak cahaya muncul dan dengan hati-hati menyelimuti batu lima warna itu. Lalu, dia menariknya dengan paksa. Hasilnya sama. Dia masih tidak bisa mengeluarkannya. Ini sungguh aneh. Lin Xuan juga terkejut. Dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya karena takut membuat khawatir kera berlengan enam di sampingnya. Namun, menilai dari kekuatan yang dia berikan, meskipun itu adalah gunung, dia akan mampu menariknya keluar. Tapi sekarang, dia tidak bisa mengeluarkan batu seukuran telapak tangan. Itu sangat aneh. Namun, monyet putih kecil itu menyipitkan matanya yang besar seperti bulan sabit. Dia segera berlari ke depan batu lima warna itu, lalu mengulurkan cakar kecilnya yang berbulu dan memeluknya. Celepuk. Dengan pelukan lembut, monyet putih kecil itu mengeluarkan batu lima warna itu. Apa? Itu bekerja. Naga merah tua itu melebarkan matanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mulut Lin Xuan bergerak-gerak. Dia tidak bisa menariknya keluar setelah menggunakan begitu banyak kekuatan, tapi monyet putih kecil itu menariknya keluar dengan pelukan lembut. Ini terlalu aneh. Mendesah. Naga merah memegang dagunya dan berpikir lama sebelum berkata, ini benar-benar sebuah harta karun. Legenda mengatakan bahwa benda suci dapat memilih pemiliknya. Tampaknya kami berdua kurang beruntung karena tidak terpilih oleh benda suci itu. Lin Xuan juga bingung. Maksudmu, kita tidak bisa mengeluarkan batu lima warna itu karena kita tidak ditakdirkan dengan harta karun itu. Dan putih kecil terpilih. Seharusnya begitu. Naga merah menghela nafas. Sialan si kecil itu. Keberuntungannya terlalu bagus untuk bisa mendapatkan benda suci seperti itu. Lin Xuan juga menghela nafas lega. Meskipun dia tidak mendapatkannya, ada baiknya memberikannya kepada monyet putih kecil itu. Bagaimanapun juga, putih kecil adalah rekannya. Karena mereka telah mendapatkan batu lima warna, Lin Xuan dan dua lainnya tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Mereka dengan cepat bergerak dan berlari ke kejauhan. Kali ini, mereka mendaki lebih dari selusin gunung secara berturut-turut. Setelah jarak yang cukup jauh di antara mereka, mereka berhenti. Mereka tidak punya pilihan. Benda ini berada di sebelah kera bertangan enam. Siapa yang tahu kalau itu miliknya? Jika ia terbangun dan menemukan benda suci itu hilang, ia pasti akan mengamuk. Mereka tidak bisa melawan monster king yang mengamuk. Oleh karena itu, mereka hanya dapat berlari sejauh yang mereka bisa. Di hutan yang aman, Lin Xuan dan dua lainnya berhenti. Kemudian, monyet putih kecil itu melompat ke tanah sambil masih memegang batu lima warna di pelukannya. Lin Xuan dan naga merah juga mengamatinya dengan cermat. Mereka tidak melihat lebih dekat sebelumnya dan hanya merasa bahwa batu lima warna itu luar biasa. Sekarang setelah mereka melihat lebih dekat, memang benar demikian. Batu lima warna itu seukuran telapak tangan dan hampir setinggi monyet putih kecil. Ada lima warna di atasnya dan memancarkan cahaya terang. Itu seperti cahaya ilahi yang mengandung banyak kekuatan. Lin Xuan bahkan menemukan bahwa dimanapun batu lima warna itu berada, energi spiritual di sekitarnya tanpa sadar akan berkumpul ke arahnya. Mungkinkah batu lima warna itu bisa menyerap energi spiritual antara langit dan bumi? Lin Xuan terkejut. Monyet kecil seputih salju memeluk batu dewa lima warna dan merasa bahagia seperti anak kecil. Ia mengambil nafas dalam-dalam, dan cahaya lima warna muncul di batu lima warna dan kemudian memasuki tubuh rubah putih kecil itu. Tak lama kemudian, tubuh putih kecil diliputi cahaya lima warna yang samar. Itu sangat sakral. Berengsek. Di sampingnya, naga merah sangat iri. Air liurnya hampir menetes ke tanah. Sesaat kemudian, ia juga menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba, cahaya lima warna keluar dan memasuki tubuh naga merah. Sial, tidak mungkin. Saya bisa menyerapnya juga. Naga merah sangat bersemangat. Lin Xuan mencoba dan menemukan bahwa dia bisa menyerapnya juga. Ini membuatnya sangat senang. Namun, dia menemukan bahwa setelah mereka menyerapnya, cahaya batu lima warna itu menjadi lebih redup. Sial, tidak mungkin. Energinya habis. 1739. Sial, apa kamu bercanda? Tidak ada energi lagi. Kelopak mata naga merah bergerak-gerak. Setelah menunggu lama, dia menghela nafas lega. Dia menyadari bahwa batu suci lima warna secara bertahap mendapatkan kembali kilaunya. Batu itu secara otomatis dapat mengisi kembali energinya. Naga merah membuka mulutnya lebar-lebar. Itu memang benda suci yang menantang surga. Lin Xuan juga terkejut. Dilihat dari energi yang diserap barusan, itu tidak kalah dengan energi kristal naga. Lebih penting lagi, batu suci lima warna dapat mengisi kembali energinya dengan sendirinya. Itu setara dengan naga kristal yang tidak terbatas. Namun, satu-satunya kelemahan adalah batu suci lima warna tidak mengandung banyak energi. Butuh beberapa waktu untuk menyerapnya. Oh tidak. Monyet putih kecil itu juga sedang bermain dengan batu suci lima warna di tangannya. Namun, dari kelihatannya, dia sepertinya menganggap batu itu terlalu besar untuk dia bawa. Namun, batu itu nampaknya sangat cerdas. Ia bisa memahami maksud putih kecil. Oleh karena itu, di bawah tatapan kaget Lin Xuan dan naga merah, batu suci lima warna secara bertahap menjadi lebih kecil. Namun, cahaya di atasnya menjadi lebih menyelaukan. Ah. Pada akhirnya menjadi seperti jelly bean dan ditelan oleh monyet putih kecil. Sial, tidak mungkin. Monyet sialan, kamu benar-benar memakannya. Ini adalah harta karun. Monyet putih kecil itu memandangnya dengan jijik. Kemudian, ia membuka mulutnya dan memuntahkan batu suci lima warna lagi. Tidak hanya itu, batu suci lima warna kali ini bahkan lebih cerdas. Di bawah cakar berbulu putih kecil, ia terus berubah menjadi berbagai bentuk. Pedang, tombak, tongkat, jubah, jubah, pakaian, helm. Singkatnya, bisa berubah menjadi berbagai bentuk. Monyet putih kecil sangat gembira dengan perubahan ini. Naga merah juga penasaran. Dia mengambilnya dan mencobanya. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat membuat batu suci lima warna melakukan ini. Lin Xuan terkejut. Tampaknya batu suci lima warna itu dilahirkan milik monyet putih kecil. Saat beberapa dari mereka sedang mempelajari batu dewa lima warna, raungan marah tiba-tiba datang dari jauh. Suara itu terlalu menakutkan, isinya kemarahan yang tak terbatas. Dalam sekejap, awan di langit pecah. Selain itu, tanah mulai bergetar hebat. Bahkan, beberapa puncak gunung malah meledak. Mendengar suara ini, Lin Xuan dan naga merah merasakan kulit kepala mereka tergelitik. Mereka tahu kera berlengan enam itu telah bangun. Kera ilahi berlengan enam memang telah terbangun. Namun, saat ia terbangun, ia sangat marah. Ini karena dia menemukan batu ilahi lima warna di sampingnya telah menghilang tanpa jejak. Hal ini membuatnya sangat marah. Jadi di saat berikutnya, dia langsung mengamuk. Kera dewa bersenjata enam adalah raja iblis yang sangat menakutkan dengan kekuatan yang menantang surga. Amukannya menyebabkan seluruh hutan purba menjadi kacau balau. Tubuh menakutkan itu menyapu ke segala arah. Aura iblis di tubuhnya membubung ke langit, membentuk awan iblis emas yang memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Binatang iblis di dekatnya semuanya terpengaruh dan melarikan diri dengan liar. Bahkan beberapa manusia praktisi seni bela diri kuno terpengaruh olehnya. Kenam lengan itu melambai dan meraih puncak gunung di dekatnya, mencabutnya. Tidak hanya itu, kera ilahi bertangan enam tidak menemukan keberadaan batu ilahi lima warna setelah mencari di sekitar. Maka, dia mulai berlari menuju kejauhan. Bumi bergetar seperti ada gempa bumi. Lin Suan dan naga merah merasakan kulit kepala mereka tergelitik. Mereka buru-buru membawa monyet putih kecil itu dan pergi. Namun monyet putih kecil itu tidak takut. Ia menyusutkan batu ilahi lima warna lagi dan menelannya langsung ke dalam mulutnya, memutus hubungan antara batu ilahi lima warna dan dunia luar. Seperti yang diharapkan, kera ilahi berlengan enam tidak dapat lagi menemukan arah yang benar. Itu hanya bisa menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Hanya ketika kera ilahi berlengan enam pergi dan Lin Suan serta dua lainnya selamat barulah mereka menghela nafas lega. Kemudian, naga merah menyiapkan arah pengumpulan roh. Monyet putih kecil itu berdiri di dalam arah pengumpulan roh dengan batu ilahi lima warna dipelukannya. Pada saat berikutnya, batu ilahi lima warna bersinar terang. Lin Suan dan dua lainnya menyerap energi lima warna bersama-sama. Suara mendesing. Suara mendesing. Energinya terlalu murni dan kaya. Seni rahasia panjang umur Lin Suan berjalan dengan liar di tubuhnya, menyerap energi teratai dengan sekuat tenaga. Lima hari kemudian, getaran rendah datang dari tubuh Lin Suan. Itu seperti guntur yang teredam. Kemudian, energi mengerikan muncul dari tubuhnya. Ledakan. Pedangki melonjak ke langit. Itu sangat tajam. Ia menembus kehampaan dan menghilang ke dalam awan di atas. Pada saat berikutnya, Lin Suan membuka matanya. Cahaya kemasan bersinar di matanya. Bahkan ada pola daum misterius yang muncul. Aura di tubuhnya sedalam laut. Sangat menakutkan. Aku berhasil menerobos. Lin Suan menghela nafas lega. Senyuman muncul di wajahnya. Akhirnya, dia berhasil menerobos ke alam Raja Bintang 4. Dibandingkan sebelumnya, budidaya dan kekuatannya telah meningkat pesat. Merasakan bahwa jiwa pedang naga besar menjadi lebih kuat, Lin Suan mengungkapkan senyuman puas. Sekarang, bahkan jika dia bertemu Liu Ming Yue atau seniman bela diri jenius lainnya, dia tidak akan takut. Terlebih lagi, dengan batu ilahi lima warna di tangannya, kekuatannya akan terus meningkat. Kemudian, Lin Suan dan naga merah melanjutkan perjalanan mereka lagi. Setengah hari kemudian, sebuah lembah muncul di depan mereka. Vegetasi di sekitarnya subur, dan spirit ki sangat lebat. Lembah itu dipenuhi bunga, burung, dan binatang buas. Itu seperti surga di bumi. Tidak hanya itu, Lin Suan melihat dua wajah yang dikenalnya di lembah. Liu Ming Yue dan pemuda berwajah pucat, Yan King. Liu Ming Yue mengenakan gaun biru. Tubuhnya anggun, dan dia sangat lincah dan anggun. Wajahnya yang tiada tarahnya seperti mimpi. Di sampingnya, wajah Yan King pucat. Ada cahaya aneh di tubuhnya. Seolah-olah dia bisa mendominasi seluruh hutan. Pada saat berikutnya, keduanya berbalik dan menatap Lin Suan. Lalu, mereka mengerutkan kening. Mengapa kamu di sini? Liu Ming Yue bertanya. Suaranya dingin. Aku lewat dalam perjalanan. Aku tidak menyangka kamu juga ada di sini. Lin Suan menjawab dengan suara yang dalam. Saat dia melihat ekspresi pihak lain, dia menjadi waspada. Dia mengira mereka tahu bahwa Guo Chuanfei dan yang lainnya telah dibunuh. Di depan, pakaian Liu Ming Yue berkibar seperti peri. Matanya dipenuhi dengan arogansi. Dia menatap Lin Suan dan berkata dengan dingin, pergi. Ini bukan tempat di mana Anda bisa datang. Ada beberapa hal yang tidak dapat Anda sentuh. Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening. Sikap pihak lain membuatnya sangat tidak senang. Namun, di saat yang sama, dia juga santai. Karena dia menyadari bahwa ini bukan tentang Guo Chuanfei. Sebaliknya, pihak lain sepertinya telah menemukan sesuatu dan tidak ingin orang lain memasuki lembah. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak ingin terlibat dengan pihak lain, jadi sosoknya melintas dan dia meninggalkan area itu, terbang kekejauhan. Mata Yan King dingin saat dia melihat Lin Suan dan naga merah pergi. Dia beruntung dia berlari cukup cepat. Kalau tidak, aku pasti akan menguburnya di bawah bunga berduriku. Liu Mingyue sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut, asal usulnya agak misterius. Dia sebenarnya mengenal Ye Wu Dao. Tapi untungnya, dia bijaksana dan tidak memaksa masuk ke lembah. Kalau tidak, kita harus mengambil tindakan terhadapnya. Pada saat berikutnya, keduanya menarik kembali pandangan mereka dan mengabaikan Lin Suan. Sebaliknya, mereka melihat ke lembah. Benda itu seharusnya ada di sini. Cari dengan hati-hati, kita tidak bisa membiarkannya lolos. 1740 Segera, keduanya melepaskan kekuatan jiwa mereka yang kuat dan mulai mencari di lembah. Di sisi lain, Lin Suan dan naga merah meninggalkan lembah. Nak, mereka berdua terlalu sombong. Kenapa kamu tidak menyerang mereka? Naga merah mendengus marah. Sikap arogan pihak lain membuatnya sangat tidak senang. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Jangan terburu-buru. Tidak perlu melawan mereka sekarang. Setidaknya kita perlu mencari tahu apa yang mereka cari. Hutan purba ini terlalu misterius. Dia pernah menemukan kristal naga dan batu ilahi lima warna di sini. Agaknya, para penggarap lain juga telah membuat penemuan besar dan menemukan harta karun yang menantang surga. Ini sama sekali tidak aneh. Benar saja, tidak lama kemudian, Lin Suan menemukan jejak kultifator lainnya. Ia bahkan menemukan banyak adegan perkelahian di sepanjang perjalanan. Jelas sekali, seseorang telah mengambil tindakan. Di depannya, ada darah dan beberapa mayat. Tampaknya pertempuran itu sangat sengit. Namun, orang-orang itu sudah pergi dan sepertinya bergegas maju. Apa yang dicari orang-orang ini? Bahkan naga merah pun sangat penasaran. Tiba-tiba, Lin Suan mengerutkan kening dan melihat ke belakang di sebelah kirinya. Dia menyadari ada fluktuasi energi yang aneh di sana. Seseorang bergegas dengan kecepatan tinggi. Saat berikutnya, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Karena memang ada seseorang yang bergegas. Tidak hanya itu, dia juga sangat akrab dengan orang tersebut. Itu adalah orang yang pernah dia lihat sebelumnya, Yewudao. Yewudao masih mengenakan pakaian putih bersih. Wajahnya tampan, seperti dewa perang. Keseluruhan pribadinya memancarkan vitalitas yang agung. Saudara kulong, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi secepat ini. Yewudao tersenyum saat melihat Lin Suan. Benar, saudara Ye. Aku ingin tahu apa yang dicari orang-orang ini. Lin Suan menyuarakan keraguannya. Belum lama ini, seseorang menemukan obat kuno spiritual. Orang-orang ini berusaha mati-matian untuk menemukan jejak pengobatan lama spiritual. Obat kuno spiritual. Mendengar ini, Lin Suan terkejut. Sebagai seorang alkemis, dia tahu tentang obat kuno spiritual ini. Itu karena itu adalah obat roh yang sangat berharga. Tidak hanya sangat tua, tetapi juga memiliki spiritualitas. Ia bisa terbang di langit dan menggali ke dalam tanah untuk menghindari seniman bela diri. Bisa dikatakan penuh dengan spiritualitas. Dampaknya bahkan lebih mengerikan. Itu bisa meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri, memperpanjang umurnya, dan bahkan menghidupkan kembali orang mati. Dapat dikatakan efeknya sangat ajaib. Ini jelas merupakan harta karun yang langka. Obat kuno psikis semacam ini sangat langka di dunia luar. Tidak kusangka itu benar-benar muncul di hutan purba ini. Itu benar. Sayangnya, kemunculan obat psikis ini akan menimbulkan hujan darah dan angin busuk. Jika kamu tidak memiliki kebutuhan khusus akan ramuan tuap psikis, Saudara Long tidak boleh terlibat dalam kekacauan ini. Kata Daun Dao Denir perlahan. Ini karena dia tahu bahwa Lin Suan hanyalah seorang kultifator nakal tanpa sekte di belakangnya. Akan sangat berbahaya baginya untuk mengikuti kompetisi seperti itu. Memang banyak ahli yang mendarat di hutan purba ini, menyebabkan situasi di sini menjadi sangat rumit. Sekte-sekte teratas itu bisa dikatakan sangat menakutkan. Di bawah kekuatan gabungan mereka, bahkan seorang seniman bela diri jenius pun akan dikalahkan. Selanjutnya, Liv Dao Denir pergi. Mata Lin Suan berkedip. Dia tidak menyangka orang-orang ini akan berebut ramuan tuap psikis itu. Ini adalah obat ilahi langka yang akan sangat berguna baginya. Bagaimana mungkin dia tidak memperjuangkannya? Selain itu, basis budidaya para maha kuasa yang merupakan ancaman terbesar baginya telah ditekan oleh hukum tempat ini. Dengan delapan langkah naga langitnya dan kecepatan ekstremnya, dia bisa bertarung melawan kekuatan besar. Setidaknya keselamatannya terjamin. Kemudian, dia dan naga merah melanjutkan perjalanan mereka. Keduanya dengan cepat berangkat mencari ramuan tuap psikis. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara perkelahian di depan mereka. Mereka berdua senang, berpikir bahwa itu pasti ada hubungannya dengan ramuan psikis tua. Oleh karena itu, mereka mempercepat. Suara mendesing. Suara mendesing. Lin Suan dan naga merah mendarat dan menemukan beberapa mayat di depan mereka. Terlebih lagi, ada pertempuran sengit di depan mereka. Itu adalah sosok yang sangat tinggi, seperti binatang iblis, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Dengan lambayan lengannya, hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya tercipta. Aura menakutkan memenuhi seluruh ruangan. Di kejauhan, murid Lin Suan menyusut ketika dia melihat sosok itu. Dia tidak asing dengan sosok ini. Itu adalah pemuda jangkung yang dia temui di pantai, Ouyang Feng. Pihak lain adalah seorang seniman bela diri dari tempat suci empat simbol, dan kekuatannya sangat menakutkan. Sekarang dia melihatnya, dia memang sangat kuat hingga membuat orang gemetar. Lawannya juga tidak lemah. Itu adalah pria berjubah hitam, dengan aura jahat dan dingin di sekelilingnya. Dengan lambayan tangannya, angin dingin yang mengerikan bertiup, dan es biru menembus tulang saat dengan cepat meledak ke depan. Dalam sekejap, seluruh hutan membeku. Pihak lain adalah seniman bela diri tipe es, dan kekuatan esnya sangat menakutkan. Seolah-olah itu bisa membekukan segala sesuatu di dunia. Namun, pemuda binatang iblis yang tinggi, Ouyang Feng, tertawa dengan gila-gilaan. Dia mengayunkan tinjunya, dan kekuatan mengerikan menghantam es yang memenuhi langit. KKK. Suara mengerikan terdengar, dan es yang memenuhi langit langsung retak dan jatuh ke tanah. Tak hanya itu, tubuh pemuda berjubah hitam itu pun terkoyak oleh sebuah pukulan. Darah muncrat, dan pemandangan itu sangat menakutkan. Melihat adegan ini, bahkan jantung Lin Suan dan naga merah berdebar kencang. Mereka harus mengakui bahwa kekuatan pihak lain terlalu keras. Seolah-olah dia adalah naga berbentuk manusia. Pemuda binatang iblis, Ouyang Feng, mencibir dengan nada menghina setelah berhadapan dengan lawannya. Namun, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menoleh, dan matanya sedingin pisau saat dia menatap Lin Suan. Siapa ini? Pergi dari sini. Dia berteriak dengan dingin, dan suaranya berubah menjadi kekuatan yang kuat yang meledak ke arah Lin Suan. Ledakan. Dalam sekejap, puncak gunung dikejauhan meledak, dan Lin Suan dan naga merah muncul di tempat lain dalam sekejap. Apa itu kamu? Pemuda binatang iblis, Ouyang Feng, tercengang ketika dia melihat Lin Suan dan naga merah. Namun, ekspresinya segera berubah menjadi dingin. Nak, apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan tempat di mana kamu bisa datang. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, enyahlah. Saraf Ouyang Feng terasa dingin saat dia menatap Lin Suan. Di sisi lain, sesosok tubuh juga keluar dari hutan. Itu adalah pemuda lain, pemuda yang sama yang muncul di pantai. Dia memandang Lin Suan dengan jijik. Nak, kamu harus tahu tempatmu. Kamu hanya seorang kultifator kecil yang nakal. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan harta karun itu. Jika kamu tidak mengenal Yewudao, kamu pasti sudah mati sekarang. Keduanya memiliki ekspresi arogan di wajah mereka, dan mereka sama sekali tidak menatap Lin Suan. Lin Suan menyipitkan matanya, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Terakhir kali dia bertemu Liu Mingyue dan yang lainnya di lembah, dia tidak bergerak karena dia tidak tahu apa yang mereka perjuangkan. Sekarang dia tahu bahwa mereka sedang bertarung demi ramuan roh, bagaimana dia bisa menahan diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.